Intro Halo halo apa kabar anda semua Assalamualaikum Wr. Wb Rupanya Bung Rocky ini orang yang jadi perjalanan mudik juga nih Pokoknya di mana-mana di atas mobil nih rekamannya Lagi pindah-pindah cari konstituen Atau saya pikir mau lihat hilal politik dari berbagai titik Biasanya begitu kalau untuk lihat hilal dari berbagai titik Jadi itu nanti dijadikan satu Nah itu baru kemudian kita bisa ambil kesimpulan gitu ya Bung Rocky Betul hilalnya gak mungkin menerangi hal yang sifatnya kasa kusuk Jadi gak ketemu juga hilalnya Karena kasa kusuk itu pasti dibalik layar ya Yang seperti itu ya Tak tersorot oleh hilal Jadi terpaksa kita nyari-jalan untuk menemukan apa sebetulnya yang sedang dikasak kusukkan oleh istana Gitu lah Oke dan ini rame banget ini ada tulisan yang sedang viral Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sekarang jadi penggiat anti korupsi Prof. Feni Indrayana Ini buat tulisan yang panjang sekali tentang skenario Pak Jokowi Intinya dia ada 10 poin gitu Intinya kira-kira bagaimana Pak Jokowi itu selama ini Yang dia utamakan tetap saja Pak Ganjar Dan kemudian Pak Prabowo itu hanya dia jadi cadang Dia cadangan saja Beban serep lah gitu ya Kemudian Anies itu harus disingkirkan Itu sudah jadi pengetahuan umum Kita semua dan kita juga bolak-balik membahasnya soal itu gitu Tapi ketika dia kumpulkan jadi satu tulisan itu memang jadi cukup menarik juga itu Bundo Itu namanya novel of the year Yaitu the unpredictable Yang tak mungkin kita prediksikan tapi akhirnya bisa kita ketahui intinya Jadi ini semacam kalau kita lihat tradisi politik Jawa itu kan kasak kusuk itu tradisi Mataram Yang disebut Mataram Sindrom Kira-kira Pak Jokowi mau masuk di situ Karena dia nggak punya peralatan demokratis Kalau dia punya peralatan demokratis Dia percaya bahwa pemilu itulah cara untuk menghindari kasak kusuk Tapi sejak Presiden Jokowi cemas dengan kehidupan dia pas kalengser Maka dia pasti kasak kusuk Itu tradisi raja-raja Jawa yang nggak percaya bahwa pulung itu bisa pindah-pindah Karena itu mulai cari cara supaya pulungnya tetap ada jatuh di atas istananya Padahal pulung udah lama pindah sebetulnya kan Cahaya alam semesta udah nggak lagi tiba di padepokan seorang pangeran Jadi udah pindah tuh Jadi kita tetap lihat ada bagian yang tradisional dalam projek kita Tetapi sebetulnya kalau kita pakai cara yang lebih modern untuk menerangkan Itu sebetulnya pertanda bahwa tidak ada rasa aman di dalam diri seseorang Yang sudah memerintah bahkan dua periode tuh Itu ajaib tuh Biasanya orang yang merintah dua periode dia merasa dia udah jadi sabto pandito gitu Dia merasa bahwa dia udah selesai tugasnya Kalau masih satu periode masih bisa kasak kusuk Tapi kita akhirnya lihat bahwa Presiden Jokowi memang nggak mampu untuk jadi negarawan Untuk berubah menjadi pemimpin bangsa yang akan diingat sebagai orang yang pernah meninggalkan jejak Karena itu dia mau perpanjang jejak dia dengan kasak kusuk itu Endorse inilah, endorse itulah Demi apa? Ya demi kepentingan dia di masa depan Apalagi kepentingannya kalau dia udah dua periode Dan orang udah bisa menilai entah bagian buruk atau bagian baiknya tuh Tapi dengan kasak kusuk ini akhirnya orang paham bahwa Jokowi memang bukan tipe orang yang paham tentang Politik yang bermutu atau politik nilai itu Jadi itu intinya tuh Dan kasak kusuk itu justru memperburuk demokrasi Karena membelah kembali bangsa ini kan Jadi Presiden Jokowi akhirnya akan diingat sebagai orang yang sosok yang membelah bangsa ini Divided politics, divided nation, divided society Kan itu yang terjadi kan Itu yang menyebabkan Prabowo misalnya musik ke bolak-balik pergi lagi ke Jokowi Mau konfirmasi, datang ke Air Langga, balik lagi ke Ibu Mega segala macam Demikian juga capres yang lain tuh Atau cawapres yang lain tuh Berdebar-debar Jadi politik itu membusuk justru karena ada perilaku yang tidak etis Atau bahkan perilaku yang membusuk juga dalam kepala Jokowi itu Jadi itu sinyal bahwa kita memang belum masanya untuk menerima fakta bahwa Persaingan politik itu yaudah anggap aja itu persaingan real Antara mereka yang punya ideologi, mereka yang punya wawasan Kan begitu kan Kalau persaingan itu diatur-atur oleh Presiden Lalu apa isi persaingannya tuh? Gitu kira-kira Tatapan Hilal Mungkin yang terbayang mungkin karena memang beliau ini Maksud dari wilayah teratah Mataram gitu ya Jadi mungkin membayangkan mereka beliau seperti Raja Mataram Dan kalau Raja Mataram itu kan memang ada tradisi bahkan berdarah ya Seperti kisah kita ingat tadi Kasusnya yang disingkirkan itu seperti kiadung mangir gitu ya Bagaimana kemudian dia harus mati ketika dia sedang soan ke Raja Mataram itu Jadi kita teringat kalau disini yang disebut yang disingkirkan itu Anis Dan Anis ini kan sebenarnya juga orang yang berasal dari lingkungan istana juga Karena dia pernah jadi juru bicaranya Pak Jokowi Kemudian jadi menterinya Pak Jokowi Dan kemudian sekarang jadi musuh besarnya Pak Jokowi gitu ya Jadi itu yang di dalam tradisi bernegara atau tradisi peradaban plural itu Tidak terjadi semacam penghargaan itu Digniti orang itu tidak dihargai Dan kembali pada dendam Ini semua kan isinya dendam Tentunya Jokowi merasa dendam pada Ibu Mega Karena Ibu Mega melecehkan dia Tapi pada akhirnya cara Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan Terbaca oleh Ibu Mega Ibu Mega dahului Ibu Mega lakukan langkah preemptif Jokowi kaget lagi itu Dia balik lagi ke Colol Lalu konsolidasi lagi kekuasaannya Dipaksa supaya relawan berkumpul ke Ganjar Jadi Jokowi mengekspor relawan dia ke Ganjar akhirnya tuh Supaya mungkin satu waktu Kan pencalonan itu kan baru bulan Oktober Bisa aja berubah-ubah di tengah jalan kan Selama belum ada calon presiden dan wakil presiden Menurut undang-undang Gak ada yang namanya pemilihan umum tuh Kan ini masih 10 bulan 19 September Dibukanya mulai 19 September Bahkan September Jadi masih ada berapa bulan disitu Nah Kasakusuk ini memperlihatkan Kok ada kedunguannya dalam politik kita Ada hal yang dangkal kira-kira begitu Sesuatu yang membuat kita gak yakin bahwa Ini bangsa bisa tumbuh apa gak nih Masa soal presiden aja Kasakusuk disitu PDIP mesti berupaya untuk menutupi Buat internal ya Ada konflik sebetulnya Antara grouping ini dan grouping itu tuh Jadi gak ada Kalau mungkin wartawan asing Atau peneliti asing datang ke Indonesia Ini adalah tong sampah yang dibungkus oleh kertas perak Jadi di luar kelihatan kertas perak Mengkilap buat hadiah Tapi sini adalah sampah Bikin sugera-kira Ya 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 Oke Sekarang mari kita gunakan Apa yang dianalisis oleh Atau diceritakan kembali Karena itu percakapan-percakapan dia Dengan beberapa tokoh Penting gitu ya Yang disampaikan oleh Dini IJA Satu Dia memang mencalonkan Mendukung Ganjar Pranowo Tadi itu semua orang sudah tahu Kemudian mencadangkan Pak Prabowo Ya kita tahu juga Kita sudah ingatkan Pak Prabowo Bakal di PHB dan menyingkirkan Anies Tapi yang menarik tentu saja Tetap aja drama bagaimana Posisi Ganjar itu diperbekan Antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega Kan ini Kalau kita tahu selama ini Ganjar sudah bersama dengan Pak Jokowi Meskipun dia kader PDIP Dan kemarin itu kalau dalam akuisisi Itu semacam hostile takeover lah Yang dilakukan oleh Ibu Mega Terhadap Pak Jokowi gitu ya Ya itu hostile takeover Tapi di luar kan dianggap ya Akhirnya Ganjar menang Terhadap Anies Iya Tapi kesulitan kita Sesuatu yang sifatnya hostile takeover Di dalamnya ada perjanjian-perjanjian Yang tidak mungkin diwujudkan nanti Ada hal-hal yang masih misteri tuh Apa yang terjadi dua hari sebelumnya Ketika Ibu Mega memutuskan Ganjar Atau 20 jam sebelumnya Atau bahkan 2 jam sebetulnya kan Kita hanya bisa menginti Buat ada yang tidak solid di dalam PDIP Dan Mbak Puan tentu yang Dalam analisis media Mbak Puan yang paling tersakiti sebetulnya Kadang-kadang semua orang sudah berharap Berharap bahwa Puan jadi Puan jadi Wah Oh itu kan kebutuhan partai bisa berubah Iya Tapi dari segi psikologi Puan Yang merasa bahwa dia memang harus lead Untuk menguji kapasitasnya Dengan mencalonkan diri Kalau sekarang Puan kapan lagi dia mau mencalonkan diri Atau menguji dirinya tuh Udah gak ada peluang lagi Udah gak ada peluang lagi Jadi hilang lah semacam Kemewahan politik pada Puan Maharani tuh Dan saya kira Puan juga Gak tinggal diam aja tuh Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak tuntas Di dalam dirinya Ini lepas dari soal keluarga Bahwa dia ada putri Ibu Mega Tapi Puan adalah toko yang sudah diterbitkan Di dalam wilayah yang Walaupun samar-samar Tapi Puan sendiri merasa dia bisa Dia bisa Bahkan Mubega endorse Kan Puan udah pernah memimpin Jadi kalau kita lihat record pencapresan Puan Dari awal sudah diinsinuasikan Sudah disosialisikan Puan mampu memimpin Ibu Mega sendiri yang mengatakan Puan udah ada ketua partai Ketua DPR Berkali-kali dalam forum internasional Memimpin parlemen dunia Jadi sebetulnya kapasitas Puan Sudah diambangkan Sudah dipuji-puji Bahkan sudah diajukan sebagai potensi Tiba-tiba potensi itu berhenti kan Karena hanya soal kecil Atau mendasar Tapi kecil di kalangan PDIP Yang mungkin panik melihat Anis Dan menganggap bahwa Prabowo Juga akhirnya bisa menjadi saingan Dan melihat Prabowo juga makin mandiri Dianggap Prabowo Udah diasuh sepenuhnya oleh Pak Jokowi Lalu ada ketegangan di dalam partai Siapa yang akan dicalonkan Dari dalam PDIP Ternyata Cari cara supaya lebih pragmatis Lebih mampu untuk menandungi Anis Jadi sebetulnya Hal-hal yang sifatnya ideologis Tidak diucapkan dari PDIP Jadi PDIP diganggu juga Oleh politik pragmatis Hasil rekayasa Presiden Jokowi Dengan lembaga survei segala macam kan Jadi itu yang saya sebut tadi Bahwa politik tidak berbasis Pada infrastruktur ideologi Tidak berbasis pada Cara memandang yang rasional Itu yang menyebabkan kita Akhirnya tiba pada kesimpulan Jokowi memang memperburuk demokrasi Dari segitu Pak Jokowi Memecah belah bangsa ini Bahkan memperanakan partai politik kan Semua partai disuruh untuk Berkoalisi dengan si ini Lalu pindah koalisinya Masih kecil bikin koalisi besar Ngapain Presiden yang udah Selesai masa jabatan Yang ngutik-ngutik itu Jadi kecemasan Presiden Membuat partai ini Belingsatan semua tuh Itu pelajaran kita tuh Jadi itu intinya sebetulnya Nah tapi orang sekarang bertanya-tanya Sebenarnya dengan pencalonan Ganjar ini Siapa yang menang gitu Karena orang merasa bahwa Loh ini walaupun di take Hostile take over oleh Ibu Megawati Dan Ibu Megawati memagari bahwa Ganjar itu tugas partai dan sebagainya Tapi orang tetap saja melihat bahwa Bagaimana pun yang pertama kali Mengendorse Ganjar itu kan Pak Jokowi Betul Pak Jokowi mengendorse Ganjar Ibu Megawati menganggap Kalau Ganjar diendorse Jokowi Itu artinya Jokowi mau ambil Alipide IPF Karena itu lebih baik Tundukkan aja Ganjar Supaya gak lagi berhubungan dengan Jokowi Dikendalikan aja Pertugas partai Tetapi Ganjar sendiri Mungkin juga kaget Kenapa dia tiba-tiba Diajukan di situ Psikologi Ganjar hari ini senang Tetapi juga mencurigai Jangan-jangan ada desain lain di Kepala Ibu Megawati Walaupun udah dipilih Dia tetap merasa bahwa Loh kok agak aneh ya Dan itu yang kemudian bisa kita deteksi Ucapannya Pak Hasto misalnya Bahwa nanti akan ada partai yang merapat Nah partai mana yang mau merapat Ganjar disuruh mencari partai Atau PDIP yang tentukan partainya Kan kalau tradisi presidensialitas Presidensiality Maksudnya Ganjar yang tentukan Cawapresnya Tapi ini kan PDIP bilang Nanti kita tunggu Kalau ada partai yang merapat Padahal partai-partai lain juga nunggu Siapa jawab presidnya tuh Supaya kita bisa merapat Jadi transaksi masih panjang Itu yang menunjukkan Kasah kusuk di dalam PDIP juga belum stabil Dan setiap hari orang bisa berpikir Bagaimana misalnya kalau Prabowo ambil langkah kuda Sebagai penunggang kuda Dia bikin semacam Gertakan itu Oke saya mau Puan Maharani itu Tentu Presiden Jokowi merasa bahwa Kalau begitu Prabowo gak bisa lagi Saya endorse itu Karena dia mendekat dengan Gerinda Atau sebaliknya Prabowo anggap Lebih baik Anis Basudan aja Saya undang lagi tuh Dengan pertimbangan Supaya gak pecah suara muslim Misalnya tuh Dan itu akan bikin Ganjar beringsatan lagi tuh Kalau Prabowo akhirnya Dan Anis akhirnya Misalnya berpikir Oh ini jebakan buat Kita berdua nih Prabowo dan Anis Siapapun yang Masuk putaran kedua Lebih baik dari sekarang aja Cuma satu putaran Dengan Dua pasangan Puan sorry Prabowo Anis Lalu ganjar dengan Eric Thohir misalnya Itu lebih stabil Jadi selama belum ada Ketetapan itu Pak Prabowo Pasti sedang mempersiapkan Langkah kuda tuh Supaya dia tidak jatuh Dari kuda Sebetulnya Kan itu intinya tuh Demikian juga ganjar Masih cemas-cemas Siapa yang akan dipaksa Untuk jadi Cuma presnya Kalau calon wakil presinya Datang dari kalangan Yang dekat dengan oligarki Ya rakyat merasa Loh ngapain Kita pilih ganjar Kalau akhirnya Oligarki mendekat juga Kepada APDIP dan menguasai APBN Kan itu Dasarnya Jadi ini sebenarnya Belum matang ya Kalkulasi masih Masih panjang ya Dan Kalau bacaan Anda Saya kira Pak Prabowo Juga tidak akan Menggadaikan Integritasnya Dan ini Saya saman dengan Ibu Megawati Ini juga Saya kira pertaruhan terakhir Juga buat Pak Prabowo Sekarang ini Dia mau dikenang Beliau itu Mau dikenang sebagai apa Oleh bangsa ini nantinya Saya kira itu Renungan Gerindra Begitu Dan Gerindra Saya kira lebih solid Karena Dia tahu bahwa Ada banyak jebakan Dan jebakan terakhir Memang dipasang oleh Jokowi Kan begitu kira-kira Jadi banyak Gerindra juga Yang menganggap Ya dari awal juga Pak Prabowo Tahu Itulah taktik aja Pragmatisme aja Di ujung tahun nanti Akan ada kalkulasi Yang lebih rasional Jadi Saya kira itu Masalah dasar kita Dan intinya adalah Presiden Jokowi Memporak-porandakan Harapan bangsa ini Untuk Tumbuh dengan adil Tumbuh dengan nyaman Jadi Jokowi membuat politik Tidak nyaman Karena ambisi dia Dan ambisi yang Yang aneh Kalau satu periode Dia mau nambah dua periode Oke Ada ambisi Tapi dua periode selesai Jadi tetap Kesimpulan saya Jokowi tetap Cemas dengan keadaan Setelah dia lensernat Itu pertanda bahwa Memang dia banyak kesalahan Selama berkuasa Gampang Dan Kita tahu juga Dia masih mencoba Memainkan kartu Erik Thohir Masih mainkan kartu Sandiaga Uno Dan sebagainya Jadi Segala macam cara Dia masih dilakukan Untuk memastikan Untuk make sure Bahwa dia akan aman Jadi dia Dia ingin memastikan Dia aman Sambil dia Membuat bangsa ini Dalam bahaya Kan itu Dungu Oke Keamanan buat Berbihari Pak Jokowi Tapi ketidak Berbahaya Buat bangsa dan negara ini Gitu ya Sip Thank you Sampai Tetap 0 Di dia nih Dasar awal Oke Selamat menikmati